Cersil kisah tiga negara jilid 14. Setelah persiapan selesai, Guo Tu berkata pada Yuan Shao, agar sesuai dengan aturan maka kita harus membuat suatu pernyataan alasan kenapa kita menyerang Cao Cao. Akan sangat baik untuk membuat pernyataan itu dengan rangkuman kejahatan-kejahatan Cao Cao. Yuan Shao menyetujui hal ini dan Chen Lin, seorang pelajar terkenal dipercayai tugas untuk menyusun pernyataan itu. Chen Lin pernah menjadi sekretaris kekaisaran di jaman Kaisar Ling. Ketika Dang Zuo menggantikan hijin sebagai wali negara, Chen Lin pergi ke Jizou. Yuan Shao kemudian membaca hasil karya Chen Lin itu dan dia sangat puas. Dia segera memerintahkan agar salinan tulisan itu segera dikirimkan ke segala tempat, di kota-kota, di desa-desa, di gerbang-gerbang kota, kantor pajak dan segala jalan. Di ibu kota JG tulisan ini menyebar dengan cepat dan salah satunya sampai di istana Cao Cao. Ketika hari itu tiba dia sedang berada di ranjang sedang sakit kepala. Seorang pelayan membawa kertas itu kepada Cao Cao. Dia membaca itu dan sangat ketakutan dari ujung rambutnya hingga ke dalam seluruh tulang-tulangnya. Setelah membaca kertas ini sakit kepalanya langsung hilang. Cao Cao langsung bangkit dari tempat tidurnya dan berkata pada Cao Hong, siapa yang menulis ini mereka berkata itu hasil karya dari Chen Lin, jawabnya. Cao Cao tertawa, mereka mempunyai orang yang berbakat dalam literatur, mereka juga mempunyai militer yang kuat. Orang ini mungkin adalah seorang penulis hebat, tetapi bagaimana jika Yuan Shao yang kalah? Cao Cao memanggil semua penasehatnya dan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan berikutnya. Kongrong mendengar hal ini dan dia pergi menemui Cao Cao dan berkata, kau tidak seharusnya melawan Yuan Shao, dia terlalu kuat. Buatlah perdamaian. Sun Yeu berkata, dia dapat mudah dikalahkan, Janagan berdamai dengannya. Kongrong menjawab, daerahnya luas dan pasukannya kuat. Dia memiliki banyak ahli strategi seperti Guotu, Ksuyu, Feng Ji dan Sen Pei. Juga pengikut setia seperti Tian Feng dan Jusou dan general hebat seperti Yan Liang dan Wen Chou, komandan yang berpengalaman seperti Gaolan, Zheng He, Han Meng dan Chun Yu Kiong. Kau tidak dapat mengatakan bahwa dia mudah dikalahkan. Sun Yeu tertawa dan berkata, tentaranya sangat rapuh. Tian Feng, dia pemberani tetapi suka berhianat. Ksuyu sangat serkah dan tidak peduli. Sen Pei sangat setia tetapi bodoh. Feng Ji tidak berguna dan keempat-empatnya memiliki temperamen berbeda dan sangat tidak cocok satu sama lainnya. Hal ini akan membuat kekacauan daripada efisiensis. Yan Liang dan Wen Chou yang pemberani tidaklah ada artinya dan dapat dikalahkan pada pertempuran pertama. Yang lainnya seperti Gaolan, Zheng He, Han Meng dan Chun Yu Kiong tidak berguna dan kasar. Apakah ada gunanya pasukan mereka yang berjumlah ratus ribu? Kongrong terdiam dan Chao Chao tersenyum. Mereka memang seperti yang Sun Yeu katakan, kata Chao Chao. Lalu Chao Chao mengeluarkan perintah. General Liu Dai dan Wang Zhong diberikan 50 ribu tentara dan mengibarkan bendera Perdana Menteri. Mereka diperintahkan bergerak menuju Ksuzhou untuk menyerang Liu Beis. Liu Dai sebenarnya adalah penjaga kekaisaran wilayah Yan Zhou tetapi telah menyerah pada Chao Chao dan mengabdi pada Chao Chao. Cao Chao memberikan jabatan general pasukan. Cao Chao sendiri memimpin pasukan besar berkekuatan 2.00.000 prajurit untuk menyerang Yuan Shao di Liang. Penasihat Chang Yeu berkata, Liu Dai dan Wang Zhong yang dikirim untuk melawan Liu Beis tidak cocok untuk tugas mereka. Aku tahu, kata Chao Chao. Mereka tidak dimaksudkan untuk melawan Liu Beis. Ini hanyalah sebuah taktik. Mereka telah diberi perintah untuk tidak menyerang secara terbuka sampai aku telah dapat mengalahkan Yuan Shao. Lalu Liu Beis adalah sasaran selanjutnya. Liu Dai dan Wang Zhong pergi sesuai dengan yang diperintahkan dan Chao Chao bergerak dengan pasukan utamanya. Pasukan Yuan Shao dan Chao Chao bertemu kira-kira 30 km jauhnya dari kota Liang. Kedua pihak membuat perkemahan dan saling menunggu tindakan lawannya. Hal ini berlangsung selama dua bulan musim gugur. Di dalam kemah Yuan Shao sedang ada perpecahan. Ksuyu bersetegang dengan rekannya Senpei yang ditugaskan sebagai kepala komandan. Dan Jusou berkeberatan dengan rencana Ksuyu sehingga mereka tidak menyerang. Yuan Shao juga tidak dapat membuat keputusan. Lelah dengan keadaan ini, Chao Chao kemudian memberikan perintah kepada komandannya. Zhang Ba diperintahkan untuk terus menekan King Zhou dan Ksuzou. Ye Wu Jin dan Li Dian diperintahkan untuk menempatkan pasukan di sepanjang Sungai Kuning, Chao Ren untuk memimpin pasukan utama di Guandu. Lalu Chao Chao dengan tentara kecil kembali ke ibu kota Ksuchang. Lima legion dikirim untuk melawan Liu Beis dan mereka berkemah 35 km dari Ksuzou. Kemah itu mengibarkan bendera Perdana Menteri tetapi mereka tidak menyerang. Met-meti mereka sibuk pergi ke utara Sungai untuk mendapatkan berita mengenai pergerakan Chao Chao. Dalam posisi bertahan Liu Beis yang tidak pasti dengan kekuatan musuhnya itu tidak berani bergerak. Tiba-tiba perintah untuk menyerang datang dari Chao Chao dan pertentangan terjadi. Liu Dai berkata, Perdana Menteri memerintahkan untuk menyerang, kau maju duluan. Wang Zhong menjawab, namamu adalah yang disebutkan pertama. Aku adalah pimpinan di sini, bukanlah tugasku untuk pergi pertama. Kata Liu Dai aku akan pergi denganmu jika kau pergi, kata Wang Zhong. Mari kita biarkan langit menentukan, dia yang kayunya jatuh ke tanah akan menyerang duluan, kata Liu Dai. Mereka melakukannya dan ternyata kayu milik Wang Zhong yang jatuh. Dia bergerak mendekati Ksuzou dengan satu-dua kekuatan tentara. Ketika Liu Beis mendengar mengenai penyerangan ini, dia memanggil Shen Deng untuk berkonsultasi. Liu Beis berkata, sedang ada kericuhan di dalam kemahiuan Saudi Liang, sehingga mereka tidak bergerak. Kita tidak tahu di mana Chao Chao tetapi benderanya tidak ada di Liang. Lalu kenapa berkibar di sini? Shen Deng berkata, tipuannya sangat banyak. Dia pasti berpikir bahwa utara lebih penting dan dia telah pergi ke sana untuk menjaga pertahanannya. Dia tidak berani menunjukkan benderanya di sana dan aku yakin bahwa bendera yang di sini hanya untuk mengecoh kita saja. Dia tidak mungkin berada di sini. Liu Beis kemudian bertanya siapakah yang di antara saudaranya mau mencari tahu mengenai kebenaran hal ini dan Zheng Fei menyatakan jadi sukarelawan. Aku khawatir kau tidak cocok untuk tugas ini, kata Liu Beis. Kau sungguh tidak sabaran, jika Chao Chao ada di sini kau akan membawanya kemari, kata Zheng Fei. Biarkan aku pergi terlebih dahulu dan akanku cari tahu, kata Guan Yeu. Jika kau yang pergi, aku akan merasa lebih tenang, kata Liu Beis. Lalu Guan Yeu keluar dengan 3.000 prajurit untuk melakukan pengintaian. Saat itu adalah awal musim dingin dan salju berjatuhan dari langit yang gelap. Mereka bergerak tidak peduli salju yang menghalangi dan dinginnya cuaca. Dan akhirnya mendekati kemah Wan Zong dengan senjata siap menyerang. Guan Yeu memanggil Wan Zong untuk berduel. Perdana Menteri di sini. Kenapa kau tidak menyerah, kata Wang Zong. Mintalah dan maju ke depan karena aku ingin bicara kepadanya, balas Guan Yeu. Apakah ia akan keluar untuk menemui orang sepertimu, kata Wan Zong. Guan Yeu dengan marah menerjang maju dan Wang Zong dengan tombaknya juga maju melawan. Guan Yeu berkuda sampai sudah cukup dekat dengannya dan tiba-tiba berputar kembali. Wang Zong mengejar dia dan mengikutinya sampai mereka melewati pepohonan. Lalu tiba-tiba Guan Yeu berbalik kembali dan berteriak kemudian menyerang dengan tombaknya. Wang Zong yang tidak kuasa menghadapi serang Guan Yeu kemudian lari kembali ke arah kemahnya. Guan Yeu mengejarnya dan dia dengan menggunakan tangan kanannya yang kuat segera menarik Wang Zong dari kudanya sehingga Wang Zong pun akhirnya tertangkap. Dia membawa tawanannya kembali ke dalam barisan pasukannya. Prajurit-prajurit Wang Zong yang melihat hal ini segera lari ketakutan. Tawanan segera dibawa ke Ksuzou dan di sana dia dihadapkan pada Liu Beis. Siapakah kau? Dan jabatan apakah yang kau pegang? Berani sekali kau menipuku dengan lambang perdana menteri kata Liu Beis. Apa yang kau maksud dengan menipu ketika aku hanya mengikuti perintah kata Wang Zong? Tuanku ingin memberikan kesan bahwa dia hadir di sini. Tetapi sebenarnya dia tidak ada di dalam kemah. Liu Beis memperlakukan dia dengan baik, memberinya makanan dan pakaian. Tetapi tetap memenjarakan dia sampai rekannya juga tertangkap. Guan Yeu berkata kepada Liu Beis, Aku mengetahui kau mempunyai maksud yang dama oleh karena itu aku menangkap Wang Zong hidup-hidup. Aku takut Zheng Fei terlalu ceroboh dan gampang marah kata Liu Beis, dia pasti telah membunuh orang ini. Jadi aku tidak dapat mengirimnya. Tidak ada untungnya membunuh orang seperti itu dan sementara jika mereka hidup dapat kita gunakan untuk membuat suatu kesepakatan yang menguntungkan. Zheng Fei lalu berkata, Kau mendapatkan Wang Zong ini, sekarang aku akan pergi dan mendapatkan orang yang satunya lagi. Hati-hatilah, kata Liu Beis. Liu Dei sebelumnya adalah pelindung kekaisaran dari Yang Zou dan dia adalah salah satu bangsawan yang ikut untuk menghancurkan Yang Zou. Dia tidak dapat diremahkan. Aku tidak berpikir bahwa dia pantas untuk dibicarakan seperti itu. Aku akan membawanya hidup-hidup seperti yang kakak kedua lakukan. Aku takut jika dia kehilangan nyawanya maka ini akan merusak rencana kita, kata Liu Beis. Jika aku membunuhnya, aku akan menyerahkan nyawaku sebagai gantinya, kata Zheng Fei. Dia lalu diberikan 3.000 prajurit dan segera pergi. Setelah rekannya tertangkap, Liu Dei lebih berhati-hati. Dia memperkuat pertahanan dan terus meningkatkan kewaspadaan. Dia tidak peduli dengan ajakan bertarung dan hinaan yang setiap hari dilancarkan sejak kedatangan Zheng Fei. Setelah beberapa hari Zheng Fei menggunakan taktik. Dia memerintahkan untuk menyerang kemah musuh pada malam hari, tetapi dia menghabiskan harinya dengan minum-minum. Berpura-pura sangat mabuk dia mengadakan sidang militer dan salah satu prajurit dihajarnya sampai babak belur karena pelanggaran disiplin. Orang itu kemudian diikat dan tengah kemah dan Zheng Fei berkata, Tunggu sampai aku kembali nanti malam. Kau akan ku jadikan kurban untuk kemenanganku. Pada saat yang sama dia memberikan perintah rahasia unut, membiarkan orang itu lepas. Orang itu kemudian menemukan kesempatan untuk kabur. Dia lalu pergi ke kemah musuh yang di sana dia ceritakan mengenai rencana Zheng Fei. Liu Dai Pertamana tidak percaya tetapi setelah melihat tanda penyiksaan dan dia mengetahui temperamen Zheng Fei yang pemarah maka dia yakin. Liu Dai lalu membuat rencana unut, menyiapkan pasukannya di luar kemah dan membuat seolah-olah kemah tanpa kosong. Malam itu, setelah membagi pasukannya menjadi tiga, Zheng Fei pergi menyerang kemah Liu Dai. Beberapa orang saja diperintahkan untuk maju menyerang, mereka menerjang masuk dan menyalakan api. Lalu tiba-tiba dua kelompok tentara segera mengepung mereka ketika mereka melihat api. Tetapi ketika tentara Liu Dai keluar dan menyerang mereka keheranan ternyata pasukan yang menyerang hanya berjumlah tiga nol orang saja. Ketiga nol orang itu diperintahkan untuk menerjang masuk ke dalam kemah dan menyalakan api dan mereka berhasil. Ketika api mulai membesar, tentara Liu Dai malah menjadi panik. Dan akhirnya Zheng Fei pun tiba dengan sisa pasukannya untuk menyerang tentara Liu Dai. Hal ini membuat pasukan Liu Dai kebingungan dan mereka tidak mengetahui berapa sebenarnya jumlah pasukan yang menyerang mereka. Mereka panik dan berlarian. Liu Dai dengan tentara pejalan kakinya berhasil keluar dari kepungan tetapi Zheng Fei telah menunggu. Sudah tidak ada jalan keluar dan akhirnya kedua orang itu berduel. Zheng Fei berhasil menangkap musuhnya dan pasukan Liu Dai menyerah. Zheng Fei mengirim pesan mengenai keberhasilan ini pada kakak-kakaknya. Liu Beis berkata, walaupun Zheng Fei sangat kasar tetapi kali ini dia bertindak bijaksana dan aku sungguh senang. Mereka berkuda keluar untuk menyambut Zheng Fei. Kau bilang aku terlalu kasar dan ceroboh, nah sekarang bagaimana pendapatmu kata Zheng Fei kepada kakak-kakaknya. Zheng Fei tertawa lalu dibawa masuklah tawanannya Liu Dai yang terikat. Liu Beis segera turun dari kuda dan melepaskan ikatan itu serta berkata, adikku ini terlalu kasar, mohon kau maafkan dia. Lalu mereka masuk kembali ke dalam kota dan Wang Zhong pun dibebaskan. Dan keduanya diperlakukan dengan baik. Liu Beis berkata pada mereka, aku tidak dapat mencegah kematian Chezou karena dia mencoba membunuhku. Tetapi Chezou tidak menyukai hal itu sehingga mengirim kalian berdua kemari. Aku telah menerima banyak kebakan dari dia dan aku ingin membalasnya dengan tidak membunuh kalian berdua. Aku harap kalian dapat berbicara kepadanya dan menjelaskan masalah ini. Kami sangat berterima kasih kau mengampuni kami dan kami pasti akan menyampaikan pesanmu sebagai ucapan terima kasih kami. Keesokan harinya kedua pemimpin dan pasukan mereka dibiarkan untuk pergi tanpa terluka. Tetapi mereka hanya baru pergi sekitar 3 km sebelum perbatasan Chezou dan tiba-tiba mereka mendengar teriakan keras. Setelah mereka memperhatikan ternyata itu Zhang Fei yang menghalangi jalan mereka. Kakakku membuat kesalahan dengan melepaskan kalian. Dia tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia memberikan kebebasan kepada dua orang pemberontak? Kedua orang itu langsung ketakutan, tetapi ketika Zhang Fei mau menebaskan tombaknya, mereka mendengar ada orang lain lagi yang sedang berkuda dan berteriak jangga bertindak tidak sopan. Orang itu adalah Guan Yeu dan kedatangannya membuat kedua orang itu lega. Kenapa kau menghalangi mereka padahal kakak kita sudah membebaskannya? Ternyatanya Guan Yeu. Jika mereka kita biarkan lepas mereka pasti akan kembali jawab Zhang Fei. Tunggu sampai mereka kembali dan kau boleh membunuh mereka saat itu. Koma jawab Guan Yeu. Kedua pemimpin itu langsung bersuara, bahkan jika Perdana Menteri akan membunuh seluruh keluarga kami, kami tidak akan pernah datang lagi. Kami mohon kau ampuni kami. Kata Zhang Fei, jika Cao Cao sendiri yang datang aku telah membunuhnya. Tidak ada satu orang pun yang akan kubiarkan lewat. Tetapi untuk kali ini akan kubiarkan kepala kalian tetap berada di tempatnya. Setelah bersujud berterima kasih, kedua orang itu langsung secepatnya pergi sementara kedua saudara itu kembali ke kota. Kau Cao pasti akan datang kata Guan Yeu dan Zhang Fei. Sun Qian berkata, kota ini tidak akan dapat bertahan lama jika itu terjadi. Kita harus mengirim sebagian kekuatan kita ke Xiaopei dan menjaga Xiaopei dan menjaga Xiaopei sebagai batu penjuru untuk posisi kita. Liu Bei setuju dan dia memerintahkan Guan Yeu untuk menjaga Xiaopei dan dia jg mengirimkan kedua istrinya ke sana. Sun Qian, Jian Yong, Mi Zhao dan Mi Fang ditinggalkan untuk bertahan di Xuzhou dan Liu Bei serta Zhang Fei pergi ke Xiaopei. Kedua pemimpin yang dilepaskan itu, Liu Dai dan Wang Zhong secepatnya kembali dan menemui Cao Cao serta menjelaskan keadaan mereka dan menyampaikan pesan Liu Bei. Tetapi Tuan mereka menjadi sangat marah dengan mereka dan berkata, kau pengkhianat tak tahu mau, apa gunanya kalian ini? Dia lalu memerintahkan penjaga untuk segera menghukum mati mereka. Jipin bersumpah untuk membunuh Perdana Menteri. Liu Dai dan Wang Zhong terancam hukuman mati karena gagal menjalankan tugasnya. Tetapi Kong Rong memprotes keputusan Cao Cao dan berkata, kau telah mengetahui bahwa kedua orang ini bukanlah lawan Liu Bei dan jika kau menghukum mati mereka karena kekalahannya, kau akan kehilangan kepercayaan dan simpati rakyat. Lalu Cao Cao membatalkan hukuman mati itu, tetapi mereka dicopot dari jabatannya dan diturunkan statusnya. Cao Cao kemudian mengusulkan untuk memimpin sendiri tentaranya menyerang Liu Bei, tetapi Kong Rong menyarankan, cuaca sedang tidak baik. Kita harus menunggu sampai datangnya musim semi. Sementara itu kita lebih baik menggunakan waktu ini untuk berdamai dengan Zheng Xiu dan Liu Biao, baru kita akan dapat melancarkan serangan ke Xuzhou dengan tenang. Liu Bei segera dikirim untuk bertemu Zheng Xiu dan akhirnya dia sampai di Xilang Yang. Pertama dia menemui Jiaksu, penasehat Zheng Xiu. Kepada Jiaksu dia menceritakan mengenai kebajikan Cao Cao dan kekaguman Cao Cao pada Jiaksu dan hal itu membuat Jiaksu kagum dan merasa berterima kasih. Jiaksu menerima Liu Bei sebagai tamunya dan ini membuat tugas Liu Bei jadi lebih mudah. Segera Liu Bei bertemu dengan Zheng Xiu dan membicarakan mengenai untungnya bekerja sama dengan Cao Cao. Sementara diskusi sedang berlangsung, utusan dari Yuan Shao tiba. Dia membawa surat dan juga mengusulkan mengenai perdamaian di antara mereka. Jiaksu bertanya pede utusan Yuan Shao mengenai perkembangan perang mereka dengan Cao Cao. Perang dihentikan sementara karena musim dingin balas utusan itu, sama seperti Cao, General dan Liu Bei. Kalian berdua adalah pejabat yang memiliki reputasi besar dan aku telah dikirim untuk meminta bantuan kalian berdua. Jiaksu tertawa dan berkata, kau boleh kembali pada tuanmu dan katakan bahwa dia bersekongkol dengan saudaranya dan ingin menjadi kaisar. Dia pasti akan membuat masalah dengan seluruh pejabat negara suatu hari nanti. Tanda petik. Surat itu disobek di depan muka utusan itu dan dia mengusir utusan itu pergi. Utusan itu pergi dengan sangat marah. Tetapi tuannya lebih kuat daripada Cao Cao, Zheng Xiu memprotes tindakan itu, kau telah menyobek suratnya dan mempermalukan utusan itu. Aku khawatir Yuan Shao akan menyerang kita karena hal ini. Lebih baik bergabung dan membantu Cao Cao, kata Jiaksu. Tetapi ada suatu pertikaian yang belum terselesaikan di antara kita. Kami tidak dapat memaafkan satu sama lain. Jiaksu berkata, ada tiga keuntungan untuk bergabung bersama Cao Cao. Pertama, dia mempunyai titah kaisar untuk membawa kedamaian kembali. Kedua, karena Yuan Shao sangatlah kuat, pertolongan kecil kita akan menjadi tidak berarti apabila kita membantu Yuan Shao. Sementara bantuan kita akan terlihat besar apabila kita membantu Cao Cao. Ketiga, Cao Cao akan menjadi kepala dari tuan-tuan tanah yang ada dan dia akan menjadi penguasa dunia akhirnya. Aku berharap jenderal dapat melihat hal ini dan jangan ragu-ragu lagi. Zheng Xiu sekarang telah yakin dan memanggil Li Uyei yang pada saat bertemu menceritakan kebajikan-kebajikan Cao Cao. Jika Perdana Menteri masih memiliki pikiran mengenai masalah kalian yang telah lalu maka tidak mungkin dia mengirimku untuk membuat persetujuan bersekutu. Kata Li Uyei. Lalu Zheng Xiu dan penasehatnya pergi ke ibu kota di mana di sana penyerahan diri secara formal dilakukan. Zheng Xiu bersujud rendah di bawah anak tangga, Tetapi Cao Cao dengan segera maju dan mengambil tangannya serta membantunya berdiri dan berkata, Lupakan kesalahan kecilku yang telah lalu, aku harap jenderal J.G. sudah melupakannya. Zheng Xiu menerima gelar jenderal yang memiliki hati lapang, dan Jiaxu diangkat menjadi penasehat utama kekaisaran. Cao Cao lalu menginstruksikan sekretarisnya untuk menyiapkan surat dan meminta dukungan Li Uyei. Cao. Jiaxu berkata, Li Uyei sangat senang untuk berkenalan dengan orang terkenal. Jika ada seorang pelajar terkenal di sini, maka dia harus dikirim untuk menemuinya. Dia pasti akan bergabung denganmu. Lalu Cao Cao bertanya pada Ksun Yu mengenai siapa orang terbaik yang dapat dikirim sebagai utusan dan dia merekomendasikan Kong Erong. Cao Cao setuju dan segera mengirim Ksun Yu untuk berbicara dengan Kong Erong. Ksun Yu berkata pada Kong Erong, Seorang terpelajari yang memiliki reputasi diperlukan untuk membantu sebagai utusan negara, Dapatkah kau mengemban tugas ini? Kong Erong menjawab, Aku mempunyai seorang teman, Mei Heng, yang bakatnya lebih besar 10 kali lipat dari diriku. Dia pantas berada di Istana Kaisar dan dapat dikirim sebagai utusan negara. Aku akan merekomendasikan dia untuk membawa surat ini dan meminta izin pada Kaisar. Kaisar membaca surat Kong Erong dan memberikannya pada Perdana Menteri yang langsung memanggil Mei Heng. Dia datang, tetapi setelah memperkenalkan diri, dia dibiarkan berdiri dan tidak dipersilahkan duduk. Melihat ke langit, Mei Heng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Alam semesta sungguh luas, tetapi tidak bisa menghasilkan orang yang disebut pahlawan. Di bawahku aku memiliki banyak orang yang disebut pahlawan di dunia ini, Apa maksudmu bahwa tidak ada satu orang pun yang disebut pahlawan? Aku akan senang mendengar siapa saja mereka, kata Mei Heng. Ksun Yew, Ksun Yu, Guo Ja dan Chang Yew adalah orang-orang dengan bakal terbaik dan memiliki visi yang jauh ke depan. Lebih hebat dari Xiaohi dan Chen Ping. Zhang Liao, Ksu Chiu, Lidian dan Yew Eijing adalah yang terberani dan yang paling berani, Lebih hebat dari Chen Peng dan Mawu. Lukian dan Men Chong adalah sekretarisku, Yew Jin dan Ksu Wang adalah kepala tentaraku, Xia Hongudun adalah salah satu orang terkuat di dunia ini, Chow Ren merupakan pemimpin paling berhasil di jaman ini. Sekarang kau katakan bahwa tidak ada orang yang seperti itu. Tuan, kau cukup salah, kata Mei Heng dengan tersenyum, Aku mengetahui semua yang kau sebutkan. Ksun Yew pantas menjadi pengurus upacara kematian, Ksun Yu cocok menjadi penjaga makam. Chang Yew mungkin bisa dikirim untuk menutup pintu dan mengunci jendela dan guoja tidak lebih dari penulis puisi. Zhang Liao mungkin dapat memukul genderang dan membunyikan gong. Ksu Chiu bisa memimpin ternak ke lapangan rumput, Yew Eijing dapat membuat telegi, Lidian dapat membawa berita dan menyebarkannya. Lukian dapat menjadi pembuat baju zirah. Men Chong dapat dikirim untuk meminum anggur dan memakan gandum. Yew Eijing dapat disuruh membawa kayu dan membangun tembok. Ksu Wang dapat ditempatkan di rumah jagal untuk membunuh babi dan anjing. Ksia Houdun harus disebut, General Tubuh Lengkap dan Chow Ren harus dipanggil, Gubernur Perampok Uang. Dan untuk yang lainnya mereka hanyalah pakaian, karung beras, fas bunga dan benda-benda tidak berguna lainnya. Dan apa yang istimewa dari dirimu kata Chow Chow dengan marah. Aku mengetahui semua hal di atas langit dan di bawah bumi. Aku sangat paham mengenai tiga ajaran dan sembilan sistem filosofi. Aku dapat membuat pangeranku menjadi lawan dari Raja Yew dan Sun. Dan aku sendiri dapat disejajarkan dengan Konfusius dan Mencius. Dapatkan aku membahas masalah-masalah hanya dengan orang biasa-biasa saja? Sekarang Sang Liao yang hadir di sana, segera mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk membunuh Mi Heng. Tetapi Chow Chow berkata, Aku menginginkan seorang pemain dram lagi di istana ini. Aku akan memberikan jabatan ini pada dirinya. Bukannya dia menolak tetapi Mi Heng menerima posisi ini dan pergi keluar. Dia berbicara dengan sangat kasar, kata Zeng Liao. Kenapa kau tidak menghukum matinya? Dia memiliki reputasi, kosong mungkin tetapi rakyat telah mendengar tentang dia. Jika aku menghukum matinya maka orang-orang akan mengatakan aku tidak mempunyai toleransi. Karena dia berpikir dia memiliki kemampuan, aku memberikannya jabatan pemukul dram untuk mempermalukannya. Segera Chow Chow kemudian mengadakan perjamuan di ibu kota dan diundang tamu dari berbagai tempat. Dram kemudian akan dimainkan, para pemukul dram diperintahkan unut, menggunakan pakaian baru. Tetapi pemain dram yang baru, Mi Heng mengambil tempat di antara pemain dram yang lain dan tetap mengenakan pakaiannya sendiri yang lusuh dan kotor. Musik yang dimainkan berasal dari daerah Ye U. Yang dan dimulai dari pukulan pertama bunyi yang dihasilkan sungguh luar biasa. Penampilan para drummer itu sangat luar biasa dan memberikan kesan yang mendalam bagi para tamu-tamunya. Semua metu kemudian melihat pada seorang pemukul dram yang berpenampilan lusuh, dan kemudian mereka bertanya, Tanya, kenapa kau tidak memakai pakaian yang baru? Mi Heng berbalik kepada mereka dan membuka pakaiannya dan menyobek jubahnya serta berdiri di sana telat senak bulat seperti ketika dia baru dilahirkan. Orang-orang di situ banyak yang menutup muka mereka. Kenapa kau bertindak sangat kurang ajar seperti itu di istana? Matanya cao-cao. Untuk menghina kaisar, itu baru kekuarang ajaran sesungguhnya, Jawab Mi Heng, aku menunjukkan tubuhku sebagai simbol kemurnianku. Jadi kau murni. Dan siapkah yang bodoh? Kau tidak membedakan antara yang bijak dan bodoh, artinya kau mempunyai pandangan orang bodoh. Kau tidak pernah membaca ode dan sejarah, artinya semua omonganmu adalah omong kosong. Kau tuli terhadap kata-kata jujur yang artinya memiliki telinga kebodohan. Kau tidak dapat bertoleransi dengan sesama pejabat dan baksawan, artinya kau memiliki hati yang tamak. Kau memiliki pikiran untuk memerontak, artinya memiliki hati yang busuk. Aku adalah salah satu pelajar terkenal di seluruh kekaisaran dan kau menyuruhku menjadi pemain drum. Ini seperti yang Hua mengantikan Confucius atau Zhang Chang mengantikan Mencius. Kau menginginkan menjadi pemimpin dan penengah dari para bangsawan tetapi kau memperlakukanku seperti ini. Sekarang Kong Rong yang telah merekomendasikan Mi Heng berada di anatara para tamu dan dia takut nyawa temannya itu akan melayang. Oleh karena itu dia berusaha menenangkan badai. Mi Heng hanyalah bersalah karena kekurang tata kramanya saja, kata Kong Rong, dia bukanlah pria yang akan mengganggu mimpimu seperti Fuyeue, tuanku. Menunjuk pada Mi Heng, Perdana Menteri berkata, aku akan mengirimmu ke Jingzhou sebagai utusanku. Dan jika Liu Biao menyerah, aku akan memberikankah sebuah jabatan di istana. Tetapi Mi Heng tidak mau pergi. Lalu Cao Cao memerintahkan kedua orangnya menyiapkan tiga kuda, dan mereka memaksa Mi Heng naik ke kuda yang di tengah dan menyeret kuda itu. Sun Ye Wu berkata, ketika Mi Heng kembali, kita tidak akan berdiri untuk menyambutnya. Lalu ketika Mi Heng datang, lalu turun dari kuda dan masuk ke ruang tunggu, mereka semua duduk diam, Mi Heng langsung menangis keras-keras. Untuk apa kau menangis tanya Sun Ye Wu. Apakah seseorang tidak boleh menangis bila melihat orang dimasukkan dalam peti mati kata Mi Heng. Kami mungkin mayat, jawab mereka semua, tetapi kau adalah hantu tanpa kepala. Aku adalah menteri dari dinas Tihon bukan pengikut Cao Cao. Jawab Mi Heng. Kau tidak dapat mengatakan bahwa aku tidak mempunyai kepala. Mereka cukup marah untuk membunuh dia, tetapi Sun Ye Wu berkata, dia hanyalah seorang tak berguna, tidak cukup berharga untuk mengotori pedangmu dengan darahnya. Aku orang biasa tetapi aku mempunyai jiwa ksatria dan kau hanyalah seekor cacing bagiku, jawab Mi Heng. Mereka semua kemudian pergi, semua pergi dengan marah. Mi Heng akhirnya dibawa pergi menuju Jingzhou dan bertemu dengan Liu Biao. Setelah itu dengan alasan kebajikan dari Liu Biao yang sebenarnya merasa terganggu oleh kata-kata Mi Heng, dia dikirim lagi ke Jianxian untuk menemui Wang Zhang. Kempa kau tidak memberi hukukan mati kepada orang yang telah kurang ajar itu tanya seseorang kepada Liu Biao. Kau lihat dia mempermalukan Cao Cao, tetapi Cao Cao tidak membunuh dia karena Cao Cao takut kehilangan dukungan rakyat. Jadi Cao Cao mengirimkannya padaku dan berpikir untuk meminjam tanganku untuk membunuh dia dan aku kan kehilangan nama baikku. Aku mengirim dia pada Wang Zhu agar Cao Cao melihat bahwa aku mengerti. Kepandayan Liu Biao melihat Hei ini mendapatkan pujian dari para bawahannya. Pada saat itu utusan Yuan Shao juga berada di situ. Dengan beberapa proposal untuk persekutuhan dan menunggu apakah Liu Biao akan membantu atau menolak tawaran itu. Semua penasehat berkumpul untuk mempertimbangkan tawaran itu. Lalu Komandan Hong Song berkata, sekarang kau mendapat dua tawaran. Kau dapat memilih untuk menghancurkan musuhmu jika kau menyetujui. Jika kau menolak, kau dapat bersekutu dengan yang lain. Sekarang Cao Cao adalah seorang pemimpin besar dengan banyak jenderal dan pejabat hebat di dalam kekuasaannya. Aku melihatnya bahwa dia dapat menghancurkan Yuan Shao dan setelah itu dia akan mengerahkan tentaranya menyeberangi sungai. Aku khawatir, tuanku, kau tidak akan dapat menahan dia. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana untuk mendukung Cao Cao yang akan memperlakukanmu dengan hormat. Tanda petik. Liu Biao menjawab, kau pergilah ke ibu kota dan lihat bagaimana keadaannya. Hal itu akan membantuku dapat memutuskan masalah ini. Hong Song berkata, posisi antara tuan dan pelayan sudah sangat jelas didefinisikan. Sekarang aku adalah pengikutmu dan siap untuk pergi kemana saja mematuhi perintahmu sampai akhir. Tetapi aku khawatir jika kaisar akan memberiku jabatan, lalu aku akan menjadi pelayan kaisar dan tidak akan lagi dapat menghadapi kematian untukmu. Kau pergilah dan cari tahu apapun yang berguna, aku mempunyai ide di kepalaku. Lalu Hong Song pergi ke ibu kota, di mana dia bertemu dengan Cao Cao. Cao Cao kemudian memberinya gelar dan membuatnya menjadi gubernur Ling Ling. Penasehat Ksun Yew memprotes hal itu dan berkata, orang ini datang untuk menjadi matumatum mencari tahu bagaimana keadaan di sini. Dia tidak berbuat apapun yang pantas mendapatkan hadiah, tetapi kau memberinya jabatan seperti ini. Tidak ada hal apapun yang mencurgiakan tentang Mi Heng, tetapi kau mengirimnya pergi dan tidak mencoba kemampuannya. Mi Heng mempermalukanku terlalu dalam dihadapan seluruh dunia. Aku ingin meminjam tangan Liu Biao untuk membunuhnya dan kau tidak perlu berkata apa-apa lagi, kata Cao Cao. Lalu Cao Cao mengirim Hong Song kembali kepada tuannya untuk memberitahu apa yang terjadi. Hong Song datang dan memegatakan hal-hal yang baik mengenai istana dan tampaknya ingin membujuk Liu Biao untuk bekerja sama pada Cao Cao. Lalu Liu Biao tiba-tiba marah dan menghukumnya dengan tuduhan pengkhianatan lalu dia ditaruh di penjara dan dijatuhi hukuman mati. Kau mengkhianati aku, kata Hong Song, aku tidak mengkhianatimu. Kui Li yang berkata, Hong Song telah memberitahu sebelumnya mengenai kemungkinan ini sebelum dia pergi. Ini adalah seperti apa yang dia katakan. Liu Biao yang mengerti tidak bertindak lebih jauh. Saat itu datang berita mengenai mihang yang telah dipenggal oleh Wong Zhu karena perselisihannya mengenai secangkir arak. Keduanya yang telah mabuk berdiskusi mengenai orang-orang yang pantas. Kau diksu chang kata Wong Zheu. Siapa di sana yang paling berharga? Tanda petik. Yang besar adalah Kong Rong dan yang kecil adalah Yang Xiu. Tidak ada orang lain lagi yang berharga. Seperti apakah aku kata Wong Zheu. Kau seperti dewa di kuil. Kau duduk dalam dan menerima persembahan, tetapi kekurangan kepintaran dan itu menyedihkan. Kau hanya menganggapku seperti sebuah lukisan jawab Hong Zhu dengan marahnya. Lalu Wong Zhu menghukum mati mihang. Bahkan di ujung hidupnya mihang tidak berhenti untuk memaki dan menghina. Kasihan Liu Biao menarik napas panjang ketika dia mendengar nasib mihang. Lalu Liu Biao memakamkan mihang dengan hormat di dekat Ying Wu. Kau Chao mendengar berita kematian itu dengan senang. Kutu buku itu akhirnya telah memenggal dirinya sendiri dengan lidahnya yang tajam kata Chao Chao. Karena tidak ada tanda-tanda Liu Biao akan bergabung dengan dia, Chao Chao mulai memikirkan penyerangan kepada wilayahnya. Ksun Yeu menasehati dia untuk tidak bertindak begitu. Kata Ksun Yeu, Yuan belum dikalahkan, Liu Biao masih berada di Ksuzhou. Untuk menyerang Liu Biao akan merupakan bencana bagi kita. Hancurkan Yuan Shao dan Liu Biao terlebih dahulu dan sungai Han akan menjadi milikmu dengan sekali pukulan. Dan Chao Chao pun mengikuti saran itu. Setelah keberangkatan Liu Biao, Dang Chang dan teman-temannya tidak melakukan apapun siang dan malam kecuali untuk mematangkan rencana menghancurkan Chao Chao. Tetapi mereka tidak melihat kesempatan untuk melakukan serangan. Pada saat pesta malam tahun baru, Chao Chao sangatlah sombong dan congkat. Dan para konspirator itu sangat jijik hingga mereka merasa sakit. Mendengar bahwa paman negara sakit, Kaisar mengirim tabib istana untuk melihat dia. Tabib istana saat ini adalah berasal dari Luoyang dan bernama Jiping. Seorang tabib terkenal, Jiping mengabdikan dirinya untuk merawat pasien-pasien dari istana. Tinggal di tempat Dang Chang dan melihat Dang Chang setiap hari. Jiping segera menemukan bahwa ada suatu kesedihan tersembunyi yang selalu mengganggu Dang Chang. Tetapi Jiping tidak berani menanyakannya. Suatu malam ketika festival terang bulan, tabib itu baru saja berpamitan, Dang Chang mencegah dia pergi dan kedua orang itu makan malam bersama. Mereka makan dan berbicara. Kemudian Wang Zifu dan yang lainnya datang berkunjung. Dan ketika mereka masuk Wang Zifu berkata, urusan kita telah dipastikan. Aku akan sangat senang untuk mendengarnya, kata Dang Chang. Liu Biao bergabung dengan Yuan Shao. Dan 500 ribu-ribu pasukan dalam 50 legin sedang dalam perjalanan mereka ke Mai melalui berbagai rute. Lebih dari ini Han Sui dan Ma Teng datang dari barat laut dengan 700 ribu pasukan Xiliang. Khao Chow telah mengerahkan setiap prajurit untuk keluar Xuchang dan bersiap melawan pasukan ini. Sedang ada perjamuan besar di istana malam ini. Jika kita mengumpulkan orang-orang kita, kita pasti dapat mengumpulkan lebih dari seribu orang dan kita bisa mengepung istana. Sementara Chow Chow sedang berpesta, kita dapat menghabisi dia. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Dang Chang sangat senang mendengar hal ini. Dia memanggil pelayan-pelayannya dan mempersenjatai mereka. Dia juga memakai baju zirah mereka dan menaiki kudanya. Para konspirator itu bertemu seperti yang telah mereka atur. Mereka bertemu di depan gerbang dalam kediaman Perdana Menteri. Saat itu lewat tengah malam. Pasukan kecil itu langsung bergerak masuk. Dang Chang memimpin dengan pedang di tangan. Dia mengira Chow Chow sedang berada di meja di salah satu ruangan pribadi. Dang Chang berteriak, Chow Chow kau pemberontak dan menerjang Chow Chow yang tewas pada serangan pertama. Dan seketika itu juga dia bangun, ternyata itu semua hanyalah mimpi, tetapi dia telah mengucapkan sumpah-sumpah itu dengan mulutnya sendiri. Apakah kau memang berharap menghancurkan Chow Chow kata Jiping yang menghampiri Dang Chang yang masih satu-dua sadar? Dang Chang tidak dapat berkata apa-apa dan dia sangat ketakutan sekarang. Jangan takut, Paman, kata tabib itu. Walaupun aku hanya seorang tabib, aku juga adalah seorang pria dan aku tidak akan lupa dengan kaisarku. Kau tampak sedih beberapa hari ini, tetapi aku tidak pernah berani untuk bertanya mengapa. Sekarang kau telah menunjukkannya dalam mimpimu dan aku tahu perasaanmu yang sebenarnya. Jika aku dapat berguna bagimu, aku akan membantu. Tidak akan ada yang dapat mengoyahkanmu. Dang Chang menutup mukanya dan mengeluarkan air mata. Aku takut kau tidak jujur padaku, kata Dang Chang. Jiping langsung menyegit jarinya sebagai tanda sumpahnya. Lalu Dang Chang menunjukkan titah rahasia kaisar yang diterimanya. Aku takut rencana kita akan gagal, kata Dang Chang. Liu Bees dan Mateng telah pergi dan tidak ada hal apapun yang dapat kita lakukan. Ini adalah alasan sebenarnya kenapa kau jatuh sakit. Tidaklah pantas untuk merepotkan bangsawan itu, karena hidup cao-cao berada di dalam tanganku, kata Jiping. Bagaimana bisa begitu? Karena dia sering sekali sakit kepala yang amat sangat. Ketika hal ini terjadi, dia mencari aku. Nanti kalau dia mencari aku lagi, aku hanya perlu memberinya sedikit cairan ini dan dia pasti mati. Kita tidak memerlukan senjata apapun. Jika kau dapat melakukan itu, kau akan menjadi penyelamat dinasti. Kekaisaran bergantung pada dirimu, kata Dang Chang dengan memberi hormat. Lalu Jiping pergi meninggalkan pasiennya yang sedang senang itu. Dang Chang pergi ke taman dan di sana dia melihat salah satu pelayannya, Queen Queen Ton sedang berbisik dengan salah seorang selirnya, Yun Ying di sudut-sudut yang gelap. Hal ini mengesalkannya dan dia memanggil pengawalnya untuk menangkap mereka. Dia akan menghukum mati mereka berdua tetapi karena selirnya itu memohon maka dia mengampuni nyawa mereka. Tetapi keduanya tetap dipukuli 40 pukulan rotan dan pelayannya dimasukkan ke penjara bawah tanah yang kotor dan lembab. Queen Queen Ton berhasil lari malam harinya, memenjat tembok dan pergi menuju istana Chow Chow di mana dia menceritakan mengenai konspirasi tuanya itu. Chow Chow segera membawa dia ke dalam ruangan rahasia dan menanyakannya. Queen Queen Ton segera memberitahukannya nama-nama konspirator tersebut. Dia berkata, Wang Zifu, Wu Zilan, Chong Ji, Wu Si, Mateng dan Tuanku telah menemui mereka secara rahasia. Tuanku mempunyai gulungan sutra putih yang berisi nama-nama mereka. Kemarin Jiping mengigit salah satu ujung jarinya sebagai tanda sumpah, Aku melihat itu. Queen Queen Ton disembunyikan di suatu tempat rahasai di istana, sementara Dong Chang hanya tahu bahwa dia telah kabur dan tidak berusaha untuk mencarinya. Segera setelah ini Chow Chow mengalami sakit kepala dan memanggil Jiping seperti biasanya. Pemberontak ini akan segera berakhir, pikir Jiping dan dia membuat suatu bubuk rahasia yang adalah racun. Dia membawanya bersama obat-obatan yang lain ke Istana Perdana Menteri. Dia menemukan Chow Chow di Ranjang dan pasiennya itu diperintahkan untuk membuat suatu ramuan untuk dirinya. Satu tegukan saja akan menyembuhkan penyakit ini. Kata Jiping. Dia memerintahkan pengawal untuk membawa alat-alat untuk membuat obat dan dia menyiapkan ramuan itu di dalam ruangan itu. Ketika sudah waktunya untuk disaring obat-obat itu dia menambahkan racun dan segera Tabib itu membawa ramuan obatnya. Kau Chow mengetahui bahwa ada racun segera mengeluarkan alasan dan tidak ingin meminum obat itu. Kau harus meminum ini selagi masih panas, kata Tabib itu, lalu akan ada perasaan lega dan kau akan merasa lebih baik. Kau adalah seorang terpelajar, kata Chow Chow berdiri, dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Ketika tuanmu sakit dan akan meminum obat, harusnya pengawalnya mencicipi dahulu obat itu dan ketika seseorang sakit, anaknya harusnya mencoba obatnya terlebih dahulu. Kau adalah orang kepercayaanku dan harus mencicipi dahulu obatnya dan lalu aku akan meminum sisanya. Obat adalah untuk menyembuhkan penyakit, apa gunanya jika orang lain harus mencicipi hal itu, kata Jiping. Tetapi dia menduga bahwa konspirasinya telah diketahui, lalu dia menerjang maju dan segera berusaha memaksa Chow Chow menelan obat itu. Kau Chow mendorongnya dan cangkir itu pecah. Sebelum Chow Chow dapat berkata apa-apa para pengawalnya telah menangkap penyerang itu, kata Chow Chow. Aku tidak sakit, aku hanya ingin mencobai kamu. Jadi kau benar-benar berpikir untuk meracuniku. Kau Chow memanggil beberapa orang pengawal bersenjata untuk mengawal di aku dalam penjara dan diinterogasi. Kau Chow duduk di pavilionya dan melihat tabib itu terikat dengan kuat dan dilempar ke tanah di hadapannya. Jiping tetap menunjukkan keberaniannya. Kau Chow berkata, aku pikir kau adalah seorang tabib. Berani sekali kau meracuni diriku? Seseorang menyuruhmu melakukan hal ini. Jika kau memberitahuku, aku akan memaafkanmu. Kau adalah pemerontak. Kau menghina kaisarmu dan melukai orang baik. Seluruh kekaisaran berharap untuk membunuhmu. Apakah kau pikir hanya aku satu-satunya? Kau Chow lagi dan lagi menekan tawanannya itu untuk memberitahu apa yang Dai tahu. Tetapi Jiping hanya menjawab tidak ada orang yang mengirim dia dan itu adalah keinginannya. Aku telah gagal dan aku akan mati, kata Jiping. Kau Chow yang marah memerintahkan agar pengawal memberinya pukulan dan mereka memukulnya selama dua jam. Kulitnya banyak terkelupas, dagingnya tampak bengkak dan darah mengalir dari lukanya. Karena takut Jiping akan mati dan Chow Chow kehilangan bukti, maka Chow Chow memerintahkan pengawalnya berhenti dan membawanya pergi. Mereka membawa pergi ke tempat yang sepi di mana dia dapat menyembuhkan dirinya. Setelah memberi perintah untuk menyiapkan jamuan keesokan harinya, Chow Chow mengundah seluruh pejabat istana. Hanya Dong Chang yang tidak hadir dengan alasan sakit. Konspirator yang lain tetap datang karena takut dicurigai. Meja disiapkan di sebuah ruangan pribadi dan setelah beberapa saat Chow Chow berkata, hari ini tidak banyak yang menghibur, tetapi aku mempunyai seseorang untuk diperlihatkan yang akan membuatmu terkejut. Bawalah dia masuk, Chow Chow berkata. Lalu para pengawal membawa Jiping masuk. Dia ditaruh di tempat di mana semua orang dapat melihatnya. Kalian pejabat tidak mengetahui bahwa orang ini terkait dengan sebuah kelompok yang ingin memberontak yang ingin merebut pemerintahan dan melukai diriku. Tetapi, langit telah mengalahkan rencana mereka. Tetapi aku ingin kalian mendengar bukti-bukti darinya. Lalu Chow Chow memerintahkan pengawalnya untuk memukuli Jiping. Mereka melakukan hal itu sampai Jiping pingsan tak sadarkan diri, mereka mengiramkan air di mukanya untuk menyadarkannya. Segera setelah dia sadar, dia menatap Chow Chow dan berkata, Chow Chow kau pengkhianat, apa yang kau tunggu? Tanda tanya. Mengapa tidak membunuhku teriak Jiping? Chow Chow berkata, konspirator itu hanya bernam awalnya dan kau membuatnya jadi tujuh. Apakah itu benar? Di sini Jiping lebih marah lagi dan terus menghina Chow Chow, sementara Wang Zifu dan ketiga konspirator lainnya bertukar pandang. Kau Chow melanjutkan penyiksaannya pada tawanan itu, memukulinya hingga dia pingsan dan menyadarkannya lagi dengan air dingin. Akhirnya Chow Chow menyadari bahwa dia tidak akan menceritakan apa-apa padanya dan dia memerintahkan pengawal membawa Jiping pergi. Pada akhir perjamuan ketika para tamu pergi, empat dari mereka, keempat konspirator, diundang untuk tetap di situ menimati makan malam. Mereka ketakutan sehingga jiwa mereka seperti telah keluar dari tubuh, tetapi tidak ada yang berani mengatakan tidak atas undangan itu. Saat itu Chow Chow berkata, ada sesuatu yang aku ingin bicarakan, jadi aku meminta kalian untuk diam di sini lebih lama. Aku tidak tahu apa yang kalian telah rencanakan dengan Dang Chang. Tidak ada apapun yang kami rencanakan, kata Wang Zifu. Dan apakah yang tertulis di sutra putih tanya Chow Chow. Mereka menjawab bahwa mereka tidak mengetahui apapun mengenai hal itu. Lalu Chow Chow memerintahkan agar Queen-Queen Ton dibawa masuk. Segera setelah dia datang, Wang Zifu bertanya, di mana dan apa yang telah kau lihat itu. Queen-Queen Ton berkata, kalian berlima dengan hati-hati memilih tempat untuk berbicara dan kau menuliskan sesuatu di atas sutra putih itu. Kau tidak dapat menyangkal hal itu. Wang Zifu membalas, makhluk menyedihkan ini dihukum karena melakukan perbuatan tercela dengan salah seorang selir paman Dang Chang, dan sekarang karena itu dia memfitnah tuannya. Kau jangan mendengarkan kata-katanya, tuanku. Ji Ping mencoba untuk meracuniku. Siapa yang menyuruhnya demikian jika bukan Dang Chang, kata Chow Chow. Mereka semua berkata mereka tidak tahu hal itu dan tidak mengenal siapa Ji Ping. Kau Chow berkata, masalah ini barulah permulaan. Dan masih ada kesempatan untuk dimaafkan. Tetapi jika hal ini berkembang, akan menjadi sulit bagiku untuk menghiraukannya. Keempat orang itu menyangkal hal-hal yang dituduhkan. Tetapi Chow Chow memanggil anak buahnya dan empat orang pengawal untuk memasukkan empat orang itu ke dalam penjara. Keesokan harinya Chow Chow dengan membawa tentara datang ke kediaman panan Dang Chang dan bertanya mengenai kesehatannya. Dang Chang keluar untuk menerima tamunya itu. Chow Chow berkata, mengapa kau tidak datang kemarin malam? Aku kurang sehat belakangan ini dan harus berhati-hati jika keluar malam, jawab Dang Chang. Ada yang berkata kau sedih karena masalah nasional kata Chow Chow. Dang Chang terkejut. Kau Chow melanjutkan, apakah kau telah mendengar masalah Ji Ping belum, ada apa dengannya? Kau Chow tersenyum dingin dan berkata, bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Dia berbalik pada pengawalnya dan menyuruh mereka membawa Ji Ping, sementara dia berbicara pada Dang Chang mengenai penyakitnya itu. Dang Chang sangat terkejut dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Segera pengawal membawa masuk tabib itu ke hadapan mereka berdua. Segera Ji Ping yang terikat itu menhujat Chow Chow sebagai pemberontak dan pengkhianat. Orang ini, kata Chow Chow sambil menunjuk Ji Ping, telah mengatkaan Wang Zifu dan tiga orang lainnya, yang semuanya telah kutangkap atas tuduhan konspirasi. Sekarang tinggal satu orang lagi yang belum aku tangkap. Siapa yang mengirimmu untuk meracuniku? Tanya Chow Chow, cepat beritahukan padaku langitlah yang mengirimku untuk membunuh pengkhianat. Jawab Ji Ping DGN berani. Kau Chow dengan marah memerintahkan pengawal untuk memukuli Ji Ping lagi tetapi sudah tidak ada lagi bagian tubuhnya yang dapat dipukuli karena sudah terluka semua. Dang Chang sangat sedih melihat hal itu, hatinya serasa ditikam oleh pisau. Kau lahir dengan sepuluh jari. Bagaimana sekarang kau hanya mempunyai sembilan? Ji Ping menjawab, aku mengigit salah satu naik sebagai sumpah unut membunuh pengkhianat. Kau Chow memerintahkan mereka untuk membawa pisau dan menyuuhnya untuk memotong sisa sembilan jarinya. Sekarang mereka semua telah putus, itu akan mengejarkanmu untuk bersumpah. Aku masih mempunyai mulut yang dapat menelan pengkhianat dan lidah untuk mengutuk mereka, kata Ji Ping. Kau Chow memerintahkan mereka untuk memotong lidahnya. Ji Ping berkata, jagan lakukan. Aku tidak dapat menahan siksaan lagi. Aku akan berbicara. Lepaskan ikatanku. Lepaskan ikatannya perintah Chow Chow. Mereka melepaskan ikatannya. Segera setelah dia bebas, Ji Ping berdiri, dan berputar untuk melihat Istana Kaisar dan bersujud serta berkata, Ini adalah keinginan langit bahwa hambamu ini tidak dapat mengenyahkan pemerontak. Lalu dia membentukkan kepalanya ke tanah dan diamati.